Tunjuk Liga Akbar, Ucil tegas bantah punya masalah dengan Eki anak Ibtu Rudiana. Terpidana kasus Vina Cirebon, Rivaldi alias Ucil secara tegas menekankan tak mengenal Eki anak Ibtu Rudiana. Ucil menekankan bahwa ia sama sekali tak pernah memiliki masalah dengan Eki sebelum kasus Vina Cirebon. Selama ini dinarasikan bahwa Ucil menyimpan dendam pada Eki. Sebelum tewas bersama Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, Eki disebut-sebut memiliki masalah dengan Ucil. Cerita ini dulu diurai oleh Mel-Mel dan Liga Akbar. Diceritakan Eki pernah menunjukkan foto Ucil alias Rivaldi pada Mel-Mel dan Liga Akbar. Kata Liga Akbar, Eki bercerita memiliki masalah dengan Rivaldi alias Ucil. Setahu si dulu yang sama Rivaldi aja, cuma saya gak tahu masalahnya apa, kata Liga Akbar Cahyana saat menjadi saksi dalam sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Liga Akbar Cahyana juga mengaku tak mengenal Rivaldi alias Ucil. Tidak, kenal, kata Liga Akbar. Menanggapi pernyataan Liga Akbar, Rivaldi alias Ucil langsung berdiri ketika diberi kesempatan memberi tanggapan oleh Hakim Ari Ferdian. Ucil menegaskan tak mengenal sama sekali Eki maupun Vina. Saya tidak kenal korban Vina ataupun Eki apalagi punya masalah, kata Ucil. Walau begitu, Rivaldi alias Ucil tetap mengucap terima kasih atas keberanian Liga Akbar Cahyana yang telah berucap jujur soal kasus Vina Cirebon. Saya mau ucapin terima kasih untuk keberaniannya. Terima kasih Liga Akbar, saya Rivaldi alias Ucil, kata Ucil. Dalam kesaksiannya pun, Liga Akbar sempat terharu mengakui kesalahannya yang telah memberi kesaksian palsu soal kasus Vina Cirebon. Liga Akbar mengaku tidak berniat membuat terpidana dihukum penjara seumur hidup dalam kasus Vina Cirebon. Saya tidak bermaksud membuat mereka dihukum, kata Liga dengan suara bergetar. Demi Allah, bukan dari hati saya untuk memasukkan mereka ke penjara. Saya juga punya perasaan, dan kalau saya ada di posisi mereka, pasti saya merasa sakit, kata Liga Akbar sambil menangis. Hakim Ari Ferdian pun memberi kesempatan pada Liga Akbar untuk meminta maaf dan memeluk Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Rivaldi alias Ucil. Saat dipeluk Liga Akbar, Ucil juga menegaskan bahwa dirinya pun anggota XTC. Saya XTC, tapi saya bukan pembunuh, katanya. Sampai mati saya tetap XTC, tambah Ucil sambil dipeluk Liga Akbar. Ibtu Rudiana tak bergeming usai kartunya dibuka dua saksi kasus Vina. Dalam sidang peninjauan kembali, PK, ke-6 terpidana kasus Vina, sosok Ibtu Rudiana turut jadi sorotan. Dalam sidang PK tersebut tak jarang namanya dibawa-bawa para terpidana yang mengungkap kesaksian perlakuan Ibtu Rudiana saat melakukan penangkapan. Bahkan bukan hanya terpidana, beberapa saksi juga berani membuka kartu Ibtu Rudiana di persidangan tersebut. Namun Ibtu Rudiana rupanya masih belum menyerah meski dua saksi kunci kasus Vina Cirebon kini sudah mengakui dan membuka kartunya. Dua saksi tersebut adalah Liga Akbar dan Dede Riswanto. Keduanya mulai memberi kesaksian resminya lewat sidang peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon. Liga dan Dede sama-sama mengaku bahwa kesaksiannya pada tahun 2016 silam tentang kasus Vina Cirebon adalah palsu. Majelis Hakim Sidang PK kasus Vina Cirebon, Ari Ferdian bahkan menyuruh Liga Akbar dan Dede Riswanto meminta maaf pada enam terpidana, Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Rifaldi, Jaya, Supriyanto. Menanggapi soal sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana tak bergeming. Kapolsek Kapetakan Cirebon ini bahkan tak mau bicara soal sidang PK kasus Vina Cirebon. Kaitan karena saya sudah ada lawyer mbak bisa hubungan dengan Bang Pitra aja ya, kata Ibtu Rudiana saat didatangi Fristian Greek Media Oficial. Ibtu Rudiana tak mau bicara banyak mengenai perlawanan para terpidana yang sudah menjalani hukuman selama delapan tahun penjara ini. Tanggapan saya sih menyesuaikan aja artinya silahkan lebih banyak ke Pak Pitra karena kita sudah ada lawyernya, kata Ibtu Rudiana. Sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon memasuki agenda mendengar saksi. Dua saksi yang menjadi sorotan yakni Liga Akbar Cahyana dan Dede Riswanto. Mengingatkan kembali bahwa Liga Akbar menggaku bersama Eki dan Vina saat kejadian di jalan perjuangan pada Sabtu 27 Agustus tahun 2016. Dalam kesaksiannya dulu, Liga mengaku dikejar pelaku lalu kabur dan berpisah dengan Eki dan Vina. Kini Liga Akbar mengaku bahwa sebenarnya ia berada di warung SMA 4 Cirebon, Warpat. Pun dengan Dede Riswanto, teman Aeb. Pada dakwaannya dulu, Dede mengaku melihat pelaku melempari Eki dan Vina menggunakan batu lalu mengejarnya. Tapi kini, Dede Riswanto mengaku bahwa kesaksiannya itu adalah palsu. Dede mengaku tahun 2016 silam ia disuruh Aeb dan Ibtu Rudiana untuk bicara demikian. Aeb memberitahu bahwa saya jadi saksi atas kematian anak Pak Rudiana. Namun, saya tidak mengetahui apa-apa. Rudiana bilang dia akan mengarahkan kejadiannya dan memberikan nama-nama siapa yang terlibat, kata Dede Riswanto di sidang PK Kasus Vina. Dede Riswanto menerangkan bahwa kesaksiannya soal pelemparan dan kejar-kejaran adalah bohong. Pelemparan dan kejar-kejaran itu tidak benar karena semua yang saya sampaikan di BAP sudah diarahkan Rudiana dan Aeb, katanya. Dede Riswanto mengaku terpaksa menuruti Aeb dan Ibtu Rudiana karena merasa takut. Saya nanya ke Pak Rudiana, saya tidak tahu peristiwa itu. Saya bingung, saya takut. Takut Rudiana, ya seram wajahnya, kata Dede Riswanto. Terbongkar peran Ibtu Rudiana saat sidang PK, siksa terpidana hingga jemput ucil. Sidang peninjauan kembali, PK, enam terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon resmi berakhir pada Rabu, tanggal 11 September tahun 2024, sekira pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Arief Erdian, menutup jalannya persidangan setelah mendengarkan keterangan dari enam pemohon yang juga terpidana kasus Vina mengenai proses penangkapan hingga pemeriksaan di Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024, dengan agenda menghadirkan saksi-saksi dari pihak pemohon. Jalannya sidang ketiga ini berlangsung penuh haru, terutama ketika dua terpidana, Hadi dan Rivaldi, mengungkapkan pengalaman penyiksaan yang mereka alami selama proses penangkapan. Ruang sidang sempat mendadak hening, hanya terdengar suara tangisan dari tim kuasa hukum, anggota keluarga dan masyarakat yang turut menyaksikan. Setelah Majelis Hakim mengetuk palu tanda sidang selesai, para terpidana langsung dibawa menuju ruang tahanan sementara dan kemudian dipindahkan ke mobil transpas yang sudah menunggu di halaman PN Cirebon. Agenda untuk mendengarkan kesaksian empat saksi lainnya, yakni Teguh Wijaya, Oktar Rangga Pratama, Pramudia dan Ahmad Saifuddin, ditunda hingga besok. Dalam wawancara selepas sidang, salah satu anggota tim kuasa hukum terpidana, Jutek Bongso, menjelaskan beberapa poin penting yang terungkap dalam persidangan tersebut. Ya, bahwa kami baru selesai sidang hari ketiga dengan agenda pemeriksaan enam saksi yang sekaligus pemohon yang juga terpidana. Kami mendapatkan banyak hal dari keterangan enam terpidana ini. Salah satu fakta yang terungkap adalah mereka tidak didampingi penasihat hukum saat menjalani proses penyelidikan dan penyidikan, baik di tingkat Polres Cirebon Kota maupun di Polda Jabar, dan itu terkonfirmasi di dalam persidangan tadi, ujar Jutek, Rabu, tanggal 11 September tahun 2024. Jutek juga menyoroti penganiayaan dan dugaan penyiksaan yang dialami oleh para terpidana. Penganiayaan itu juga terkonfirmasi, betul terjadi saat penangkapan oleh unit narkoba, dan mereka semua mengaku salah satu pelaku penganiayaan adalah Bapak Rudiana. Fotonya sudah dilampirkan, ucapnya. Selain itu, Jutek menambahkan bahwa fakta baru mengenai peran Rudiana juga terungkap dalam persidangan. Ternyata pada tanggal 1 September tahun 2016, Rudiana masih melakukan penyelidikan dan penyidikan sendiri dengan menjemput Rivaldi ke Polsek Utara Barat. Bahkan diduga melakukan penganiayaan mulai dari Polsek hingga ke Polres Cirebon Kota, jelas dia. Jutek juga menegaskan bahwa berbagai fakta yang terungkap di persidangan tidak bisa lagi dibantah. Fakta persidangan sudah membuktikan bahwa ini bukan melibatkan institusi Polri secara keseluruhan, tetapi oknum-oknum tertentu. Ini saatnya institusi Polri menyelesaikan masalah ini, mumpung persidangan masih berjalan, katanya. Sidang PK ini menjadi sorotan publik karena berbagai temuan yang mulai terungkap di hadapan majelis hakim, termasuk dugaan pemalsuan berita acara pemeriksaan, BAP, Rivaldi yang hingga kini tidak pernah ditanda tanganinya. Rivaldi sampai hari ini tidak pernah menanda tangani BAP dan tanda tangannya dipalsukan. Itu sudah dibuktikan di depan majelis hakim. Apakah itu masih bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk menghukum mereka? Ini sungguh ironis, ujarnya. Adapun, sidang PK akan kembali digelar pada Kamis, tanggal 12 September tahun 2024, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi lainnya dari pihak pemohon.